yang diselenggarakan oleh Forum Studi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada tahun ini, The 19 Sharia Economics Days mengusung konsep baru dengan rangkaian acara yang diselenggarakan selama satu minggu penuh secara daring mulai dari tanggal 21 sampai 26 September 2020. Sharia Economic Treasure Workshop ini mengusung tema Shaping the Future of Indonesia Through Islamic Economic Education and Research yang bekerjasama dengan Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan urgensi pendidikan ekonomi Islam di sekolah menengah sekaligus telah strategi dan metode pembelajaran. Sebelum masuk ke inti acara, izinkan kami membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, para peserta diharapkan mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kanal chat di Zoom Meeting dan live chat di YouTube yang akan kita sampaikan saat sesi TIE jawab. Yang ketiga, penitia akan memilih beberapa pertanyaan untuk dapat disampaikan kepada pembicara pada sesi TIE jawab. Yang keempat, link presensi akan dibagikan di akhir acara. Hanya peserta yang memiliki link presensi dan mengikuti acara dari awal sampai akhir yang akan mendapatkan e-certifikat. Kesuksesan acara Syariah Economic Days tidak hanya berasal dari kejahat keras para penitia, tapi juga kehadiran dan dukungan dari baga sponsor, yaitu Jam Kerindu, serta media partner kami, yaitu Badan Otonom Ekonomika, Channel Muslim, dan Finansia, yang ikut menyemarakan keseluruhan rangkaian acara The 19 Second. Sebagai bentuk, terima kasih kami kepada seluruh pihak. Mari kita saksikan pemutaran video berikut. Dari pagi antri, ubah nunggu lama, baru jalan sesenti. Itu dulu. Kapal penuh, nunggu lagi. Kapan sampai? Kalau gini. OMG. Tolong hayati. Itu dulu. Kalau aja ada cara yang lebih easy, Ingin ku bisa beli online. Kudu bisa beli di FeriZ. Naik FeriZ. Sekarang beli tiket Feri di FeriZ. Naik FeriZ. Tinggal beli di FeriZ. Atau download di aplikasi. Semua kendaraan bisa naik Feri. Mobil, gas, motor, bus tinggal di bayar tinggi. Sampai bila puan, tiket tinggal scan, langsung pergi. If that's Feri di FeriZ. Naik FeriZ. FeriZ dipersembahkan oleh ASTP Indonesia Ferry. The 19th Sharia Economics Days juga memberikan hadiah kepada para peserta yang aktif mempublikasikan acara kami. Doorpress tersebut berupa smartphone, Buku Ekonomi Islam, Games Edukasi Kartu Noh Syariah, Dan Kaos Islami Eyewear. Doorpress tersebut dapat didapatkan dengan cara, Yang pertama, follow Instagram at second underscore FVBUI dan at FSI underscore FVBUI. Mendaftar untuk jadi peserta rangkaian kegiatan The 19th Second. Yang ketiga, posting snapgram atau instastory sedang mengikuti rangkaian kegiatan The 19th Second. Sertakan caption menarik serta mention akun at second underscore FVBUI dan at FSI underscore FVBUI. Nantinya, akun Instagram dengan story terbanyak dan terbaik selama satu pekan rangkaian kegiatan The 19th Second akan berhak untuk memperoleh Doorpress. Dan pemenang akan diumumkan di awarding night The 19th Second. Sebelum kita masuk ke agenda inti, Mari kita dengarkan antunan ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh saudara Fikri Lutfi Al-Hafiz. Kepada saudara Fikri Lutfi Al-Hafiz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah till Al-Fatihah 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 ekonomi Islam Indonesia. Bertahun-tahun syariah ekonomik desa terselenggara dan hari ini, tahun ini kami melakukan banyak rangkaian kegiatan, beragam inovasi, beragam agenda-agenda yang berbeda dari apa yang telah kami selenggarakan di beberapa tahun yang lalu. Tahun ini kami menyelenggarakan Syariah Economics Teacher Workshop, sebuah agenda workshop guru yang hadir atas kerjasama dengan Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia untuk menyampaikan, melakukan edukasi, melakukan sosialisasi mengenai urgensi pendidikan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat prakuliah atau sekolah menengah. Kami menangkap sebuah peluang, harapan, dan momentum bahwa pendidikan ekonomi syariah adalah sesuatu hal yang perlu kami dorong, perlu kita dorong oleh Indonesia sebagai sebuah bangsa untuk menciptakan satu penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Ini adalah salah satu wujud konkret keinginan kami mahasiswa untuk terlibat aktif dalam peran serta untuk kemajuan ekonomi Islam Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada para guru ekonomi Indonesia, seluruh Indonesia yang datang dari berbagai wilayah. Kami sampaikan terima kasih untuk partisipasi dan kehadiran pada hari ini. Kami sampaikan salam takzim, salam hormat kepada para pembicara, para tamu undangan yang menyempatkan hadir di kegiatan hari ini. Semoga betul-betul kegiatan ini dapat memberikan satu manfaat yang begitu besar dan memberikan nilai kebermanfaatan yang luas untuk seluruh elemen masyarakat. Atas nama panitia pelaksana, kami menyampaikan rasa hormat dan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon izin dan mohon dimaafkan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Wallahu'l-muwafiq ila'akum mit-tariq. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Maulana Fajrul Izi selaku Project Advisor The Nineteen Second atas sambutannya. Agenda berikutnya ada sambutan dari Ketua Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia, yaitu Ibu Rahmatina Awaliyah Kastri, PhD. Kepada Ibu Rahmatina, kami persilahkan. Terima kasih banyak Mas Raihan ya, Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Tuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Bambang Brojonegoro, Menteri Riset dan Teknologi Indonesia. Selamat datang Pak Bambang kembali di FFBUI di acara second yang ke-19. Kemudian yang kami hormati Ibu Beta Yulianita, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Yang kami hormati Bapak Sultan Emir Hidayat, Direktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Bapak Syairozi, Sekretaris General Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia atau AGEI. Kemudian yang kami melihatkan Ibu dan Bapak Guru, Pengurus Anggota Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia. Adik-adik mahasiswa FFBUI dan kampus lainnya yang mungkin hadir ya. Serta tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan karunianya, kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita berkumpul untuk mengikuti kegiatan Syariah Economic Teacher Workshop dengan tema Shaping the Future of Indonesia Through Islamic Economics Education and Research. Hadirin yang berbahagia. ini sebuah kebahagiaan bagi saya, kebanggaan bagi saya untuk bisa hadir pada forum ini. The 19 Syariah Economic Days 2020. Saya masih ingat 19 tahun yang lalu, saya dan teman-teman mahasiswa FFBUI menelenggarakan second untuk pertama kalinya di auditorium FFBUI. Tujuannya untuk memperkenalkan konsep-konsep ekonomi syariah kepada mahasiswa dan juga masyarakat umum. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Prof. Bambang Brojonegoro, ekonomi syariah terus berkembang di FFBUI. Tahun 2006 berdiri Pusat Ekonomi dan Besey Syariah FFBUI. Dan sampai saat ini di bawah kepemimpinan Ibu Beta, juga sudah ada prodi ekonomi Islam dan bisnis Islam di FFBUI, serta kegiatan kemahasiswaan terkait ekonomi Islam yang terus berkembang. Hari ini second sudah memasuki tahun yang ke-19, menyelenggarakan rangkaian acara besar seperti syariah talk, syariah ekonomi spiritual campaign, serta pada hari ini mensosialisasikan ekonomi syariah kepada berbagai kalangan, termasuk ibu bapak guru di sekolah mendengar atas. Untuk itu, saya mengucapkan selamat serta apresiasi kepada panitia second, serta pendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hadirin yang berbahagia, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini sepatutnya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi syariah terbesar. ekonomi syariah global menempatkan Indonesia di posisi kelima, sesudah Malaysia, Emirates, Bahrain, dan Saudi Arabia. Belum tercapainya, potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia ini sepertinya terkait erat dengan tingkat pengahaman dan literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah itu sendiri. Walaupun bank syariah pertama di Indonesia sudah berdiri semenjak tahun 1991, survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia tahun 2016 menunjukkan bahwa indeks literasi ekonomi syariah baru mencapai 16,3%. Survei yang sama dilakukan oleh OJK dengan fokus keuangan syariah menghasilkan angka literasi 8,9%. Baru-baru ini PABS juga mengadakan webinar literasi ekonomi syariah dengan guru-guru MA, SMA, dan SMK se-Indonesia dan kurang lebih mendapatkan realita bahwa memang literasi ekonomi syariahnya masih tergolong rendah. Hadirin yang berbahagia Prof. Bambang dan Ibu Betta yang kami hormati merupakan tantangan bagi kita bersama meningkatkan literasi ekonomi syariah. Oleh karena itu, acara workshop untuk guru-guru sekolah menengah atas se-Indonesia ini menurut hemat kami sangat penting untuk dilakukan untuk meningkatkan literasi, melakukan sosialisasi mengenai urgensi pendidikan ekonomi Islam di sekolah menengah atas. Acara ini juga sangat penting sebagai forum untuk menelaah strategi dan metode pembelajaran yang ada, setelah wadah untuk bersilaturahin, berdiskusi, demi meningkatkan kompetensi pengajaran ekonomi Islam di tempat sekolah. Akhir kata dari saya, sekali lagi selamat kepada Panitia yang telah menggerakkan kegiatan ini. Terima kasih kepada Prof. Bambang, Ibu Betta, kemudian Ibu-Ibu Guru dan Bapak Guru dari EG, serta tamu undangan lainnya atas kehadirannya. Semoga bisa menghasilkan gagasan-gagasan dan strategi untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran ekonomi syariah di Indonesia. Demikian dari saya, wabilahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ramatina Awaliah Kasri, PhD, laku Ketua Pusat Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atas sambutannya. Beralih ke agenda selanjutnya, yakni sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yakni Ibu Dr. Beta Yulianita Gita Hari S.E.M.E. Kepada Ibu Dr. Beta Yuliani Gita Hari S.E.M.E, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Evelyn, dan MC yang satu lagi, yang laki-laki tadi saya lupa namanya. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Prof. Bambang Brojonegoro, PhD, Menteri Riset dan Teknologi, Kepala BRIM. Yang saya hormati, Bapak Sultan Emir Hidayah, PhD, selaku Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Yang saya hormati, Bapak Sayrozi, SVDMM, Sekjen Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia. Yang saya hormati juga, Ibu Rahmatina Awalia Kasri, PhD, sebagai Ketua atau Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEBUI. Yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru Ekonomi se-Indonesia dan para hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan saya mengucapkan juga selamat datang kepada Bapak Menteri, para pembicara, dan para peserta workshop yang berbahagia pada sore hari ini. Sebagaimana kita ketahui, ekonomi Islam saat ini masih dalam proses pembentukan diri sebagai suatu disiplin ilmu yang terus mengalami perkembangan. Ekonomi Islam yang dikenal sebagai sistem ekonomi alternatif diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang belum dapat diselesaikan dengan ekonomi konvensional. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Rahmatina bahwa sebagai negara muslim dengan penduduk yang terbesar di dunia, tetapi kita belum atau masih menduduki peringkat yang ada di nomor berapa tadi? Empat ya. Nah ini merupakan suatu kesempatan bagi Indonesia untuk bisa memiliki peluang serta potensi untuk mengembangkan ekonomi Islam. Syariah Economic Days atau yang disingkat dengan second, FEBUI merupakan salah satu kegiatan yang terus berusaha memberikan kontribusi untuk memajukan ekonomi Islam di Indonesia. Second secara konsisten telah hadir selama 18 tahun terakhir dan telah memberikan serangkaian program dalam bidang ekonomi Islam kepada masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2020, second kembali hadir dengan konsep yang berbeda. Dalam situasi yang berbeda, yaitu melaksanakan seluruh rangkaian kegiatannya secara virtual atau secara hendari akibat adanya pandemi yang melanda secara global. Meskipun demikian, kondisi ini tidak menyurutkan semangat para mahasiswa yang saya banggakan untuk terus melaksanakan acara ini dan berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu Shaping the Future of Indonesia Through Islamic Economics Education and Research. Dalam salah satu rangkaian kegiatannya, inovasi yang diusung second pada tahun ini adalah Syariah Economic Teacher Workshop yang merupakan workshop ekonomi Islam untuk guru se-Indonesia. Nah, saya punya kurang lebih ikatan yang kurang lebih dengan para guru se-Indonesia karena saya juga beberapa kali sempat menjadi juri pada acara OSN di bidang ekonomi. Semoga kegiatan ini mampu mendorong terciptanya babak baru pendidikan ekonomi Islam sebelum para mahasiswa ini dapat menjadi suatu upaya untuk menjadikan ekonomi Islam sebagai salah satu cara untuk memajukan perekonomian Indonesia. Saya selaku PJDkan Fakultas Ekonomi dan Business Universitas Indonesia memberikan dukungan penuh dan mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat demi terselenggaranya acara The Nineteenth Second ini. Saya yakin acara ini dapat menjadi wadah untuk lebih mengenalkan ekonomi Islam secara lebih luas ke dalam seluruh lapisan masyarakat. Sekali lagi saya mengucapkan kepada para hadirin saya mengucapkan selamat berdiskusi kepada para hadirin semoga kegiatan ini dapat memberikan hasil yang positif dan insightful bisa mengajak siswa-siswa di SMA untuk tertarik kepada topik atau tema atau pengetahuan mengenai ekonomi Islam dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras menyiapkan kegiatan ini. Selamat berdiskusi dan semoga bisa memberikan manfaat yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Dr. Beta Yulianita Gita Hari SMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atas sanggutannya. Selanjutnya akan ada keynote speech dari Bapak Bambang Bojonegoro selaku Menteri Riset dan Teknologi dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional langsung saja kepada Bapak Bambang Bojonegoro kami persilahkan. Terima kasih Mas Raihan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore salam sejahtera salam sehat buat kita semua yang terhormat Ibu Dekan FIBUI Ibu Beta kemudian Pak Sultan Emir Hidayat Direktur Infrastruktur Ekosistem Sariah KNEKS kemudian Pak Syairosi Sekjen Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia Ibu Rahmatina Awaliah Kasri Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Sariah FIBUI para guru ekonomi yang hadir serta para hadirin yang berbahagia pertama tentunya saya mengucapkan selamat kepada PBS yang tetap menyelenggarakan acara Sekon ini secara teratur ya kontinu setiap tahun dan tentunya sebagai mantan dekan yang waktu itu ikut mendorong kelahiran PBS saya berbahagia karena PBS tetap bisa menunjukkan eksistensinya dan sekarang sudah dilengkapi dengan program studi di level S1 Nah, mengenai topik pada sore hari ini saya akan fokus tentunya kepada bidang yang menjadi tanggung jawab saya khususnya terkait dengan riset kalau kita lihat strategi riset dan inovasi di Indonesia maka pertama yang akan kita lihat adalah apa tujuannya dan tujuannya memang harus bisa mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia dan khusus untuk bicara mengenai upaya menjadikan Indonesia sebagai negara maju maka kita harus mengubah paradigma pembangunan ekonomi Indonesia dari ekonomi yang berbasis sumber daya alam atau resource driven economy menjadi ekonomi yang berbasis inovasi atau innovation driven economy Nah, untuk menjadi ekonomi yang berbasis inovasi tentunya harus didukung oleh semua pihak karena itu strategi yang akan kita kedepankan adalah triple helix di mana triple helix merupakan kerjasama atau sinergi yang mulus antar tiga pihak yaitu antar dunia industri dunia usaha dengan akademisi peneliti dan difasilitasi oleh pemerintah baik sebagai fasilitator maupun regulator dan khusus kalau kita bicara mengenai topik kita pada sore hari ini yaitu ekonomi dan keuangan sariah mungkin salah satu hal yang harus digerpankan ekonomi dan keuangan sariah adalah bagaimana melahirkan inovasi dalam bidang ekonomi atau keuangan sariah yang memang berasal dari Indonesia sebagai suatu upaya agar Indonesia bisa menjadi negara yang berbasis inovasi termasuk inovasi di bidang ekonomi dan keuangan sariah alasan untuk kita melakukan inovasi di bidang ekonomi dan keuangan sariah sebenarnya sangat kuat karena secara global Indonesia dilihat sebagai salah satu pemain penting dalam ekonomi dan keuangan sariah baik karena kita adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia maupun karena kalau kita lihat global islamic economy indicator ranking kita terus membaik terus meningkat lebih kira juga sektor keuangan sariah islamic finance Indonesia juga peranannya makin penting di dunia internasional dan pada akhirnya semua negara di dunia akan melihat Indonesia sebagai peluang untuk market dimana diperkirakan kalau kita lihat konsumen muslim dunia ada 2,2 triliun dolar yang dibelanjakan dengan pertumbuhan konsumsinya sekitar 5% lebih dan jangan lupa ada sekitar hampir 2 miliar penduduk muslim di dunia dan sekali lagi Indonesia yang perlu saya tekankan selain kita mempunyai penduduk muslim yang terbesar di dunia dari segi jumlah juga kita punya GDP yang terbesar di antara negara-negara anggota OIC Organization of Islamic Countries Indonesia GDP-nya paling besar dan yang masih kurang sebenarnya adalah justru peran kita di dalam industri ekonomi maupun keuangan sariah itu sendiri dan kalau saya lihat penyebabnya adalah karena kurang seimbang antara keuangan dan ekonomi sariahnya antara sektor keuangan dengan sektor realnya sebagai contoh master plan aksitetur keuangan sariah dibuat lebih cepat daripada master plan ekonomi sariahnya karena saya ingat master plan ekonomi sariah ini baru dibuat pada akhir saya di Bapenas selaku ketua pengarah KNKS pada waktu itu karena saya merasakan kenapa kita hanya punya master plan keuangan sariah yang dibuat sebelum saya bergabung di Bapenas dan sebagai ekonom tentunya kita melihat tidak seimbang kalau kita hanya bicara sektor keuangan dan melupakan bagaimana sektor realnya nah bicara sektor real ekonomi sariah di halaman berikut kita bisa melihat bahwa inilah potensi real yang harusnya digarap oleh kita semua baik oleh para akademisi dan terutama oleh para pelaku usaha tentunya keuangan sariah kita semua sudah tahu meskipun Indonesia kalau kita lihat porsi Islamic finance terhadap total terutama dalam perbankan belum terlalu besar masih di bawah 10% tapi menunjukkan peningkatan meskipun memang agak pelan tetapi tentunya kita tidak boleh terpaku hanya di keuangan sariah kita harus kembangkan pariwisata ya tentunya mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir ya kemudian busana islami ini yang sayangnya belum kita manfaatkan dengan benar seingat saya kita masih kategorinya net importer ya untuk busana islami karena banyak sekali busana islami tentunya untuk muslimah yang di import dari Turki misalnya kemudian kosmetik halal ini pun meskipun kita punya warga misalnya merek yang kita kenal sama-sama tetapi jangan lupa Korea Selatan yang sangat kuat di industri kosmetik mereka melakukan segala macam riset dan inovasi untuk memastikan kosmetik mereka bisa diterima oleh pasar negara sudah punya reputasi yang kuat maka daya sayangnya pun menjadi sangat luar biasa ya tentunya ini pelajaran penting buat kita semua pentingnya produk development yang berbasis riset agar produk kita selalu kompetitif yang lainnya adalah media dan hiburan halal yang tentunya sudah mulai menjadi mainstream ya di rumah tangga-rumah tangga kita dan satu hal lagi yang kebetulan sekarang saya sedang terlibat yaitu obat-obatan halal termasuk vaksin ya dimana untuk menjaga kemandirian ketersediaan vaksin COVID-19 maka maka kementerian kami menginisiasi adanya vaksin merah putih dimana vaksin tersebut pengembangan bibit vaksinnya dilakukan di Indonesia menggunakan isolat virus yang bertransmisi di Indonesia dan satu lagi dari awal kita sudah melibatkan melibatkan MUI yang nantinya akan mengecek kehalalan dari semua unsur yang dipakai dalam pengembangan vaksin tersebut ya nah inilah sektor real yang seharusnya Indonesia market yang begitu besar GDP terbesar itu kita kuasai nah kalau kita lihat kerangka master plan ekonomi sari yang lima tahun ke depan ya sampai 2024 beberapa hal yang penting strategi dasarnya yang pertama adalah perlunya peningkatan kesadaran publik ya bagaimana publik itu bisa lebih menerima produk-produk yang sudah misalkan berlabel halal ya dan kemudian peningkatan kuantitas dan kualitas SDM-nya sendiri terutama untuk pengembangan industri halal ya nah kita melihat misalkan untuk menentukan kehalalan suatu produk ya diperlukan teknologi nah tentunya harus teknologi yang relatif cepat bisa melihat apakah suatu barang itu halal atau tidak nah disinilah peran teknologi menjadi penting ya kami baru saja sebelum pertemuan ini mendapatkan paparan mengenai teknologi yang menggunakan hembusan nafas ya untuk melihat kehalalan bukan melihat kehalalan pertama untuk melihat adanya virus COVID-19 atau tidak ternyata produk sejenis tidak hanya bisa melihat adanya virus di dalam nafas kita tapi juga bisa melihat ya dengan teknologi namanya genus ya jadi hidung elektronik bisa melihat juga bau-bauan yang muncul dari makanan-makanan atau bahan yang barangkali mengandung unsur yang tidak halal jadi ini juga bisa melakukan analisa apakah suatu produk itu halal atau tidak kemudian karena itu kita perlu memperkuat kapasitas riset dan pengembangan ya untuk bapak ibu dan para peneliti para dosen para guru dan para pelaku usaha tentunya jangan pertama tentunya kita harus melihat perlunya penguatan kapasitas riset dan pengembangan agar produk development bisa dijalankan dengan baik ya dan tidak tata kelola agar produk atau jasa yang dihasilkan dapat diterima masyarakat secara baik dan apa saja teknologi yang bisa digunakan untuk edukasi dan inklusi ekonomi dan keuangan sariah terutama mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak ibu guru ekonomi di sekolah menengah pertama kita memanfaatkan harus bisa memanfaatkan platform digital literacy ya sebagai media sosialisasi dan edukasi kemudian menggunakan media yang berbasis LMS seperti Moodle classroom yang memang didesain untuk pengajaran ya sebagai e-learning untuk ekonomi sariah jarak jauh ya melalui blended learning blended learning artinya ada yang online tapi ada juga yang offline kemudian ketiga menciptakan standarisasi pembelajaran ekonomi islam kembali lagi melalui platform teknologi kemudian memperkuat dan melengkapi berbagai sarana perasaan pendidikan ya termasuk sarana yang berkait dengan digital ya atau online education kemudian mengembangkan jejaring dan penelitian pengembangan ya sekali lagi meskipun ini barangkali terlalu awal tetapi saya melihat kedepannya R&D harus dikembangkan untuk pengembangan bahkan kurikulum dari ekonomi dan keuangan sariah itu sendiri jangan sampai kita mempelajari sesuatu misalkan tadi teknologi untuk mengecek kehalalan suatu produk masih menggunakan teknologi yang lama atau mempelajari teknologi yang lama padahal belakangan sudah banyak teknologi baru yang bisa melakukan uji kehalalan dalam waktu yang lebih cepat kemudian mengembangkan marketplace fintech sariah media digital ya ini menurut saya hal yang penting untuk kita mendorong kebiasaan orang untuk melakukan transaksi jual-beli produk halal misalkan dengan lebih mudah baik lebih mudah dengan payment sistemnya maupun lebih mudah juga karena membelinya melalui digital atau market platform ya tidak harus datang secara fisik ke kita harus mempelogi digital ya karena bagaimanapun